Intro Pemirsa sejak dicabutnya harga eceran tertinggi untuk jenis minyak goreng kemasan, kini ketersediaan minyak goreng curah di pasar tradisional, terus mengalami kekurangan pasokan hingga akhirnya beberapa hari ini stoknya menjadi kosok. Jelang Ramadan yang kurang beberapa hari lagi, harga bahan pokok di sejumlah pasar tradisional terus merangkak naik. Bahkan sudah ada salah satu komoditas bahan pokok yang stoknya kosong di pasaran, yakni minyak goreng curah. Menurut salah satu pedagang minyak goreng curah, sejak dicabutnya head untuk minyak goreng kemasan, ternyata tak berlangsung lama minyak goreng curah menghilang di pasaran. Saat ini harga minyak goreng curah bervariasi, ada yang menjual di harga Rp14.000 hingga Rp16.000 per liter. Minyak curah ini kosong pas yang ada kebijakan agak naik, kosong tuh, malah sebaliknya minyak goreng kemasan yang keluaran. Kalau untuk curah Rp14.000, kalau tidak di kampe ke deda barangnya, jadi di bawahan bagaimana spekulan nih, ada agak Rp20.000, ada yang Rp18.000, Rp19.000, ya ambil untung lah, karena ada deda barang. Kalau yang kemasan? Kemasan Rp25.000 per liter. Tapi masyarakat lebih milih yang curah, karena bedanya Rp10.000 lebih tuh, selisih harganya lumayan. Sementara itu Kabinet Penguatan dan Pengembangan Perdagangan Disperdaging Banjarmasin mengakui, kosongnya stok minyak goreng curah, karena adanya selisih harga yang mencapai Rp10.000 dari harga normal minyak goreng kemasan. Tadi itu kan keluhannya di minyak goreng curah. Kenapa? Minyak goreng curah kan hilang dari pasaran. Kenapa? Karena selisih harganya itu, Pak? Selisih harganya itu hampir Rp10.000 dari harga normal, yang harga kemasan sekarang. Nah itulah kenapa mungkin mereka yang pengen cari untung maklumlah, pasti cari untung itu mereka itu. Yang asalnya Rp11.500, sekarang Rp14.000, yang kemasan yang ada ini Rp24.000, Rp23.000, selisihnya sangat besar. Nah inilah yang menjadi kosongan-kosongan penyakuran. Udah mengatasi permasalahan tersebut, Rahman mengaku sudah melakukan langkah-langkah dengan mengumpulkan para pedagang pasar yang bersedia menjual minyak goreng curah dengan harga Rp14.000 untuk konsen secara terus-menerus. Mohail Banjar TV.